Nah disini kita pergi ke pengaturan Dan pilih grafik ya Nah berhasil ya disini Adalah halus ekstrim Atau smooth ekstrim kita Kita coba yang Ultra Dan disini di penuh warna Atau full color coraknya Kita klik ok Baiklah assalamualaikum kembali lagi Bersama saya Yuga Dusantosa Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara menaikkan fps di hp realme 3 Baiklah sebelum itu Mohon bantuannya untuk like share dan subscribe Untuk membantu agar channel ini bisa berkembang Jadi lebih baik lagi terima kasih Baiklah langsung saja Kita cek terlebih dahulu Di game PUBG nya Ini realme 3 Pastinya nanti disini Kita Ada di Smooth high Tidak mungkin bisa sampai ultra atau ekstrim Kita cek terlebih dahulu Oh ini tidak ada Oh iya saya lupa Aktifkan Sambungan data terlebih dahulu Nah kita tunggu ya Disini ruangnya tertutup Di studio semoga jaringan lancar ya Tanpa ada kendala Kita close Dan kita lihat pengaturan terlebih dahulu Kita cek Nah disini settingan grafisnya Sampai di smooth HD ya Atau halus tinggi Disini tidak ada ultra maupun ekstrim ya Kita sudah cukup ngeceknya Kemudian kita keluar Nah bagaimana cara untuk meningkatkannya menjadi ultra atau ekstrim Nah disini saya sediakan aplikasi ya Kita cari terlebih dahulu Folder Nah disini saya sediakan aplikasi namanya GFX Tool Pro ya Silahkan kalian download Linknya ada di deskripsi Tinggal kalian download saja Dan kita install Nah setelah itu kita buka ya Kita izinkan Nah sebelum kita mulai disini ada beberapa langkah ya Yang harus dipilih Yang pertama untuk meningkatkan fps di Realme 3 Kalian bisa pilih di solid versionnya global Kemudian resolusi kalian bisa pilih HD ya Kita sesuaikan agar tidak terlalu panas nanti Dan bisa berjalan dengan lancar Nah di grafik kita pilih yang smooth Kemudian fpsnya kita pilih yang 60 fps Kemudian rendering ini low ya Sudah pasti low Kemudian mana lagi Kemudian sound ya Kita pilih low Dan Kita cek terlebih dahulu Dicontekan sebentar Nah disini Sound quality GPU default ya GPU optimizer Graphic api default Sound quality berarti sudah benar ya tadi Kita kembali lagi ke GFX tool Nah disini Kita pilih yang save control ini enable Sudah jelas kan Nah kita ulangi sekali lagi Dari atas ya settingnya Select version global Kemudian resolusi HD Graphic smooth FPS 60 Rendering quality low Kemudian paling bawah Disini sound quality low Dan save control enable ya Kemudian kita tinggal ACC saja Kita klik ACC Kemudian disini ada Run game ya Kita klik run game Dan kita lihat Apakah berhasil Sampai di settingan smooth ultra Tentu saja berhasil ya Sudah saya lakukan sebelumnya Dan kita tinggal eksekusi saja Nah disini kita langsung masuk Kita tunggu sebentar Kita percepat seharusnya Bisa ya Tunggu sebentar kita loading disini Sinyalnya sangat lama Dan klik close Nah disini kita pergi ke pengaturan Dan pilih grafik ya Nah berhasil ya disini adalah Alus extreme atau smooth extreme kita Kita coba yang ultra Dan disini di penuh warna ya Atau full color coraknya Kita klik ok Nah pengaturan baru diterapkan Turunkan frekuensi pinggai Gambar tidak stabil Jika tidak stabil Kiko klik nah berhasil ya Kita ganti yang extreme juga bisa Kita bisa HD Mentok sampai di HD ya HD extreme bisa Kita pakai yang halus Ultra saja terlebih dahulu Kalau extreme nanti Kayaknya agak lemot Kita yang halus ultra Atau smooth ultra saja Kemudian kita klik ok Dan kita coba Memulai permainannya Kita tunggu sebentar ya Lama banget Suaranya berisik Kita ganti yang tim Nah kenapa saya jadi Ya aku gak mau jadi nih Caranya gimana nih Nah ikuti aja Dimana nih gimana Terserah Terserah Dan Wah musuh di depan Ternyata Domemorynya tinggal 2GB Buat ngerekod nih Lama nih Kita tunggu sebentar Masuk di depan Masuk di depan Masuk di depan Masuk di depan Orang gak ada senjata Gak ada senjata Gak ada senjata Apa ya Aduh kosong semua Sudah diambil semua Kampret Gak ada senjata Kampret gak denjata Ini settingannya di Smooth ultra ya Full color Lama Gak ada Gak ada Gak ada Kamu Musik Kampret Nampret Musuh Gak ada Desk Masuk Masuk Pada ang selamat menikmati Aduh, terlalu cerah ini aja bahwa ada mati ya cari motor e-mobil selamat menikmati hai 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 tuh masuk tembak mampus teh ini pasti mati dan nah berakhir hai hai hai